Ekspor jasa memiliki potensi besar untuk membantu menekan defisi transaksi berjalan. Namun, berbagai permasalahan termasuk pajak dan tenaga kerja masih menjadi kendala. Pengamat lembaga penelitian, pengembangan, dan pengkajian ekonomi, Kadin Indonesia, Ina Primiana, mengatakan ada permasalahan di daya saing tenaga kerja yang membuat sektor jasa tidak dapat meningkat signifikan. Sehingga hal itu membuat impor sektor jasa juga meningkat. Tercermin dari jumlah tenaga kerja asing yang cukup besar, yaitu 21.509 di sektor perdagangan, 11.727 di sektor konstruksi, 4.632 di sektor pariwisata, dan 4.348 di sektor pendidikan. Kedepannya dibutuhkan pengawasan intensif terkait penerapan kebijakan pajak yang dinilai mempengaruhi sektor jasa. Pajak dinilai penting, namun perlu ada kebijakan agar pendaya gunaannya tepat sasaran. Kayaknya ada faktor lain juga gitu, apakah yang di kambing hitam kan misalnya PPN, bagaimana dengan SDM kita, siap atau enggak gitu. Jadi saya melihatnya dari dua sisi itu gitu. Jadi apakah memang PPN atau ketidaksiapan? Karena kita lihat, hampir 70% SDM kita itu adalah tenaga kerjanya lulusan SMP. Nah sejauh mana kita bisa mengupgrade mereka, sehingga mereka itu bisa dikirim, bisa ekspor jasa gitu. Nah berarti kan yang seperti itu gitu. Hal lain adalah ternyata...